Jadi begini Pak, kalau mereka mundur dari janji mereka untuk mendukung penanaan, kita akan gagal mendapatkan proyek itu Pak. Ya, apa boleh buat. Kita sudah tidak punya waktu lagi untuk mencari investor baru. Semua aset perusahaan sudah kita agunkan di bank. Malam Om. Hei Andri, selamat malam. Silahkan masuk. Dia ada Om. Ada, dia di belakang. Terima kasih Om. Lalu apa langkah selanjutnya yang harus saya lakukan Pak? Saya rasa yang terpenting Anda tenangkan orang-orang di kantor. Selebihnya saya akan tetap mengeproj beberapa teman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan teratasi. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi saja Pak. Baik, kita lanjutkan besok di kantor. Selamat malam Pak. Selamat malam. Hai. Hai juga. Nonton yuk. Enggak. Kita makan malam. Malas. Ya udah, kita jalan-jalan aja yuk. Enri, saya itu lagi pengen sendiri. Saya lagi males ketemu orang lain. Kamu kenapa sih? Semenjak kamu ketemu Ari, kamu menganggap saya seperti orang lain. Saya nggak bilang gitu kok. Buat saya artinya itu sama aja. Terserah. Halo. Halo. Ari. Betul. Ini gue Andri. Gue perlu bicara sama lo. Kalau lo jantan, lo pasti akan datang. Oke. Gimana? Gue tunggu lo disini. Lo pasti tahu. Bos. Bos. Dia datang, Bos. Sebelum kita bermain, gue kasih lo dua pilihan. Satu, lo harus keluar dari kota Bandung ini. Atau gue dengan terpaksa harus habisin lo malam ini. Menarik sekali. Saya suka ancaman kamu. Memang setiap ada peristiwa pasti ada sebab. Biar nanti kalau saya kalah atau saya menang, akan membawa cerita yang menarik sekali dari kejadian malam ini. Lo jangan belaga bego. Sejak pertama kali gue ketemu sama lo di ring, yang waktu itu gue terpaksa mengalah. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya, lo diam-diam sudah mulai beranik pengaruhin cewek gue, Silia. Oh, jadi kamu cemburu. Dan untuk itu kita harus berhadapan di sini. Oke? Kalau perlu, suruh cewek itu untuk datang ke sini. Untuk menyaksikan permainan kita. Tapi, kita harus konsekuen. Oke. Kalau begitu, artinya lo lebih membeli babak belur. Terserah. Teri dia. Bos, kenapa kita mesti lari sih, Bos? Gak apa-apa. Tapi kira-kira siapa mereka ya? Polisi bukan? Saya gak tahu tuh, Bos. Yaudah, kita pulang aja dulu. Baik, Bos. Mari kita jalan. Hari. Berapa puluh orang yang kamu hadapi? Cuma masalah cewek, Pak. Ternyata Andri cemburu berat, Silia. Ya, terus? Penyelesaiannya? Ya, dengan segala risiko. Saya harus hadapi. Tapi... Papa ya? Lu kemana sih? Hah? Kemana-mana gue cariin? Dengar. Gue perlu pistol. Harga gak jadi masalah. Gue perlu pistol karena gue akan ngabisin orang sekarang. Gue gak mau tahu ya. Jelas gue mau pistol sekarang. Batalkan. Kalau tidak, Kalau tidak kamu akan berhadapan dengan saya. Untuk apa? Kamu mau beli senjata? Aries selalu lolos, Pak. Dan saya akan menghabisinya sekarang. Dia sudah kelewatan, Pak. Kamu mau ambil risiko bukan demi nama baik keluarga, tapi karena liah. Ya kan? Dia menolak saya karena anak bajingan itu, Pak. Kamu bakal masuk penjara gara-gara kebodohanmu. Nah, kalau itu terjadi. Mamamu akan meratap sepanjang hidup. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi Papa kan punya banyak koneksi, Pak. Jangan terlalu percaya sama koneksi. Eh. Iya. Tapi kan mereka semua merasakan semua harta Papa. Andre. Hidup ini ibarat kapal. Kalau laut lagi tenang, banyak orang yang mau ikut berlayar. Tapi begitu mulai ada badai, mereka pada berlomba lari menyelamatkan diri. Apa? Hah? Apa? Eh! Apa? Kamu merasa Papa terlalu lemah untuk menghadapi hidayat? Hah? Orangnya menunsuk saya dari belakang? Iya, Pak. Papa sepertinya takut sama Mama. Kalau Mama tahu permusuhan antara Papa dengan dia, sebetulnya ada apa sih, Pak? Kenapa Papa nggak terus terang sama Mama? Biar Mama tahu bahwa apa yang harus kita lakukan adalah demi ketenangan dan kebahagiaan keluarga kita. Masalahnya tidak sesederhana itu, Andri. Oke. Itu yang kamu mau? Hah? Ayo, ikut Papa. Selama ini ada sesuatu yang Papa sembunyikan dari Mama. Satu rahasia yang agak sensitif. Pacar Papa, dulu, sebelum nikah dengan Mamamu. Punya pacar, ya. Pacar Papa meninggal. Karena saya. Ya, waktu itu Papa jalan-jalan ke puncak. Kau mobil. Sudah dipertengahan mendadak muncul satu trik dengan kecepatan tinggi lagi. Papa kaget. Buang setir. Mau menghindari kecelakaan. Tahu-tahu mobil saya nyelip. Masuk curang. Pacar Papa meninggal. Terus, kenapa Papa harus rahasiakan? Kalaupun Mama tahu, saya yakin enggak akan ada apa-apa. Ya, tapi masalahnya bukan itu, Andri. Setelah Papa sembuh dari kecelakaan itu, Papa ketemu seorang wanita yang menjadi Mamamu. Nah, dia hampir dalam segala hal mirip pacar Papa dulu. Sikapnya, penampilan dengan satu kepribadian yang luar biasa. Nah, kamu bisa mengerti bahwa itu yang membuat Mamamu sangat berarti buat Papa. Ya kan? Mama enggak akan marah kalau Papa terus terang. Pap, semua kan masa lalu, Pap. Ya, masa lalu. Andri, untuk mendapatkan cinta Mama kamu waktu itu tidak sesederhana itu. jadi Papa melakukan sesuatu. Dan terus terang itu satu hal yang tidak baik. Kalau Mama kamu tahu, dia pasti akan membinci Papa seumur hidup. ini. Papa membakar rumahnya lalu menyelamatkan dia. Pura-pura jadi pahlawan. Yang saya tidak tahu pada waktu itu bahwa masih ada orang lain di rumah itu. Seorang pembantu. Dia meninggal. Sampai jumpa. 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 Lebih efektif daripada peluru. Tenang aja, tenang. Rahmat, bapaknya Leah, dia lagi punya masalah keuangan. Lebih gampang, kamu tenang. Apa? Oke, saya akan pari soda, kamu maaf. Kola, whisky kola. Enggak usah pakai whisky, udahlah. Kola aja, ya. Coca-Cola, Tante, ya. Jangan begitu kamu, eh. Gimana? Jangan lagi, nah ini. Jangan kebiasaan begitu, ya Tri. Kok gak sabaran sih? Karena saya pulang membawa berita gembira. Berita apaan? Yang pertama, kesulitan keuangan perusahaan sudah teratasi. Alhamdulillah, terus yang kedua? Yang kedua? Mama tahu, Pak Indrata minta agar pernikahan antara Leah dengan Andre dilaksanakan paling lambat akhir bulan depan. Kenapa, Ma? Ya, urusan pernikahan anak kita masa hanya dibicarkan begitu aja. Seharusnya kan ada lamaran yang resmi dong, Pak. Dan keluarga besar kita juga harus hadir. Alah, keluarga besar. Coba, ketika kita menghadapi kesulitan keuangan, apa ada keluarga besar kita yang datang? Tapi, Pak, urusan pernikahan anak kita adalah urusan keluarga. Jadi, tidak ada hubungannya sama sekali dengan urusan perusahaan. Betul. Tapi, Ma, perusahaan kita membutuhkan modal yang cukup besar. Kalau tidak, kita akan kehilangan kontrak yang begitu besar. Sementara tidak ada bank yang mau memberikan kredit kepada kita, karena seluruh aset perusahaan sudah kita anggunkan. Pak Indrata, satu-satunya orang yang bisa menolong kita tanpa anggunan. Sekarang bukannya Leah. Yang Papa jadikan jaminan hutang Papa. Leah, Papa tidak akan pernah menjual anak. Ini tidak ada kaitannya sama sekali. Papa menerima lamaran itu karena Papa tahu kamu adalah pacarnya Andri. Tadinya juga Leah kira gitu, Pak. Tapi sekarang dia hanya ingin memiliki Leah, bukan yang mencintai Leah, Pak. Maksud kamu apa? Leah gak mau jadi menandia, Pak. Leah gak mau hanya sekedar untuk memuaskan egonya. Leah gak mau, Ma. Kamu... Kamu pikir kamu sudah bisa memberikan penilaian terhadap kehidupan ini, gak? Leah, Papa bertanggung jawab terhadap masa depanmu. Dan Papa tahu apa yang kamu butuhkan. Ya, apa yang dikatakan Papa itu benar. Kami pengingkian yang terbaik untuk kamu, nak. Leah gak mau durhaka sama Mama dan Papa. Yang terbaik buat Mama sama Papa. Belum tentu terbaik juga buat Leah. Ya. Jadi, siapa yang terbaik untuk kamu? Si Ari itu, ha? Ya. Cukup. Bapak tidak ingin berdebat. Sebaiknya kamu renungkan sikap kamu yang tidak masuk akal itu. Masuk kamar! Masuk kamar. Ari. Leah, kenapa kamu? Saya dipaksa Hendrata harus menikah sama Andri. Kamu tahu kan? Saya gak mungkin nikah sama Andri. Saya gak mau nikah sama dia. Enggak usah panik dulu. Om. Di dunia toh belum keaman. Gimana saya gak panik, Om? Kamu ntar Papa lagi kesulitan uang. Om Hendrata dengan berbaik hati mau minjamkan uang untuk Papa. Tapi saya jadi korbannya. Saya jadi jaminan ya, Om. Kalau begitu, Leah pulang dulu. Kalau kedua orang tua Leah panik dan dia cari kemana-mana. Malah semua tambah kacau. Serahkan urusan ini. Saya mau. Ya. Ya udah. Saya permisi ya, Om ya. Lepang itu. Saya marah kacau. Ya. Yang lainnya? Baik. Hai. Baik. Baik. aku minta kamu jangan putus asa sekarang kamu pulang ya liya kamu percaya aku sama papa tidak akan pernah menyerah masih banyak jalan iya saya harap itu terima kasih hati hati hidrata adalah orang yang angkuh mungkin orang yang paling sombong di bandung tapi sekarang demi anaknya dia memohon pada papanya liya dan ini adalah titik lemahnya hidrata kita ikutin aja permainan mereka baru secara pelan-pelan kita habisin dia kita gak usah nunggu lama-lama lah pak kita bilang aja sama istrinya siapa yang hidrata sebenarnya kalau kamu gak bisa bersikap tenang dalam proses mencapai kemenangan ini jangan banyak berharap kita bisa menang ngerti? saya tidak mengira prosesnya akan secepat ini pak kamu jangan terlalu bersemangat rahmat mengajukan syarat dia mau pernikahan baru dilangsukkan nanti setelah dia selesai dengan urusan proyeknya Tintin coba dia ngebel di situ siapa? thank you nazar papa lihat reaksi liya? enggak papa tidak lihat karena waktu itu papa lagi bicara dengan rahmat di kantor tapi biar bagaimanapun reaksinya dia tidak penting untuk dibicarakan mama sudah tahu? enggak ya belum papa mau kamu sendiri yang kasih tahu mama ya bisa kan? habis papa dituduh melulu memanjakan kamu tapi pak saya masih merasa belum tenang kalau Ari masih berpilai keluar maaf juragan tamunya bilang juragan suruh ke bawah kok saya ini suruh siapa dia? tidak tahu juragan oh kamu? ayah siapa lagi kalau bukan saya? boleh juga rumah kamu kau diam saya gak boleh masuk biar saya beresin pak kamu sudah menyerobos masuk ke dalam rumah saya jadi buat apa masih mau coba pura-pura sopan ya sekedar bahasa-bahasa aja kamu kesini untuk apa? saya mau hancurkan rumah ini lalu kami mau tinggal di mana? dari pembicaraan aneh tadi saya sudah ngira kalau sopan santunya tidak aneh namanya bukan hidayat saya kesini untuk minta tolong apa ada yang bisa saya bantu? ya saya minta saran untuk pernikahan Ari saya minta tolong pada sahabat saya ini suami kamu yang baik hati nyumbangkan gedung yang paling indah yang paling mewah untuk pernikahan Ari kok Ari gak pernah ngomong kalau dia mau menikah? ya sengaja untuk bikin kejutan siapa calon istrinya? dia sorry saya mesti jalan saya takut nanti ada yang kena serangan jantung selamat malam mas nanti kalau waktunya sudah dekat tolong saya diberitahu pasti selamat menikmati halo om nata papa belum oh sebentar om pa om nata halo hidayat ini oke oke kita ketemu di kafenya Subrata jangan kepas ya yuk ketemu sana pengacara kita punya kartu kelas dan si babi itu akan kebakaran jengkot apa-apa sekarang ya kamu telpon dia tenangin dia ya hati-hati pak halo selamat malam selamat malam ini Ari om iya ada apa? bisa bicara dengan li ya? sudah tidur telpon dari siapa pak Ari loh li ya kan belum tidur saya tahu tapi saya tidak ingin li ya diganggu selamat menikmati Ari kamu harus percaya saya tidak pernah mencintai Andri saya hanya mencintai kamu selamat malam selamat malam ah ini bang hidayat perkenakan ini se-siona istri Amar Umanto hidayat silahkan oh iya susiana perlu anda ketahui juga bahwa istrinya pak hidayat ini pernah mengalami hal buruk seperti yang anda alami kesaksian sus akan menambah bukti kebiayaan depan hidayat maaf sus kalau sus tidak keberatan tolong ceritakan pada kami kejadian malam itu maaf pak hidayat rasanya saya lebih enak menceritakan hal ini di rumah saya saja bagaimana menurut anda panata ya saya kira itu lebih baik oke pak hidayat kalau begitu kita besok berkumpul di rumah sesiona sesudah makan siang bagus Andri mana papa belum bangun tadi dia udah pergi pak kemana mama tadi di kamar mandi cuma dia bilang sama pembantu kalau dia mau pergi eh tadi malam dia menguluh sama saya dia kecewa sama kamu justru saya yang kecewa sama dia dia itu kan anak baik sopan lalu kamu anggap Andri tidak pantas untuk dia atau bagaimana Andri harus banyak belajar pak bagaimana mencintai wanita mencintai itu kan bukan berarti memiliki lalu menguasai itu kan namanya ego dengan kata lain kamu akan lebih senang kalau Andri menikah dengan Ari daripada dengan anak itu sendiri begitu pak mama tuh sayang dia seperti ya mau udah anggap anak mama sendiri jadi mama juga mau lihat Andri mencintai dia jangan dijadiin seperti boneka pajangan tapi dia harus mencintai seperti papa cinta sama mama sayangnya cinta seperti itu mama lihat ada sama Ari anaknya sahabat papa halo selamat pagi pak ganda pak saya mohon maaf pak seandainya saya mengganggu sarapan pagi bapak ya pak eh begini pak nyonya Anton melapor kepada polisi pak eee apa ini pak katanya bapak bapak telah memperkosa dia pak apa apa ini ini gosip ini gosip murah ini bukan gosip pak saya dapat dari orang dalem pak ada apa pak enggak enggak tidak ada apa saya ke kantor dulu ya saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan Susiana saya tidak melakukannya demi bapak tapi demi suami saya saya ingin pembunuh suami saya beserta dengan dalangnya dijebloskan ke dalam penjara dan dihukum seberat mungkin ya tapi semuanya itu tergantung dari kesaksian sesendiri di pengadilan nanti kalau kita mempunyai bukti-bukti yang kuat kita pasti menang saya akan beberkan semua kalau suami saya bukan pembunuh tapi dia dipaksa mabuk oleh Hendrata begitu mas Anton suami saya masuk ke dalam penjara dia memperkosa saya dia bahkan menyuap saya supaya saya tidak buka mulut tapi saya tidak bisa menyimpan kebusukan ini dari suami saya jadi saya ceritakan semua kepada Anton kasus ini sudah bocor ke wartawan Susiana dan kalau nanti ditulis di koran kita bisa bayangkan apa reaksi dari Hendrata jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan terbaru dari selamat menikmati Terima kasih.